Hai hai hai, berjumpa lagi dengan Mas Mazing Mas Mazing yang asli, yang ada botaknya teman-teman Kembali kita akan ngebahas tentang seputaran update Free Fire di bulan Agustus ini ya Jadi jangan lupa siapin camilannya karena ini videonya agak panjang ya Dan langsung kita let's go aja, goy! Ada beberapa event menarik di bulan Agustus besok Kita akan bahas satu-satu mulai dari bonus update di bulan Agustus awal ini ya Jadi awal Agustus atau tanggal 3 besok akan ada bonus update terbaru yaitu baju antik tato ya Antikuit tato, ini sebenernya baju tato sudah agak lama Hasil kolaborasi Free Fire dengan Luka Libre kan lo kesalah Atau kalau nggak ini hasil kolaborasi dengan apa ya, lupa aku ya Dan itu kalian bisa dapati dengan cara top up 100 diamond aja teman-teman oke Dan kalau kalian mau top up lagi sebanyak, lebih banyak dari 100 diamond atau 500 diamond Kalian akan mendapatkan satu buah bundle cewek in flame immortal bundle Itu bagus bundlenya ya, ada animasinya, kita akan cek Untuk bundlenya itu seperti ini, ada animasi tangannya Wow keren ya, tangannya gede banget ya, mantap ya Dan ya cukup keren, kalian bisa dapetin dengan cara top up 500 diamond Ini sekarang lagi tren ya Terutama di server Indo, untuk bundle cewek ini Sekarang kok ditaruh di bonus top up senilai 500 ya Kalau nggak di bonus top up, biasanya ditaruh di shop langsung ya Jadi diskon itu dari harga normal, langsung di diskon, itu nggak worth it dan nggak menarik sih Dulu itu kalau bundle cewek itu biasanya sering dikasih di event gratisan ya Tapi kalau sekarang itu agak jarang ya Aku nggak tahu alasannya kenapa dan kita sedikit kecewa Karena dulu itu kita sering dikasih atau disordori banyak bundle cewek secara gratis ya Dan ada pasangannya juga ini, tapi nggak tahu ini dikasih di event apa Kemungkinan besar ya bisa summer spin atau event-event berbayar lainnya Karena kalau yang cowok itu biasanya ditaruh di event berbayar Atau bisa juga ditaruh di shop dan di diskon langsung Seperti bundle yang burger kemarin Oke, dan jangan lupa juga untuk besok tanggal 1 Sudah mulai ada reset untuk bonus total top up ya Senilai 1000 diamond, bonus berapa itu? 70 diamond ya, 60 diamond ya Nah berikutnya kita bahas tentang event reset season rank season 28 Yang akan berlangsung mulai tanggal 12 ya Atau tanggal 12 sudah di reset ranknya Dan untuk bajunya itu besok seperti ini Untuk hadiahnya untuk di season 29 Baju cowok cewek ya Ini bisa unisex sepertinya ya Dan ya standar aja teman-teman untuk bajunya Hadiahnya standar Dan untuk hadiah skin senjatanya itu adalah Kalau nggak salah adalah pistol ya Skin M500 season 29 eksklusif Joseph ya Wow keren ya Dengan stat itu ada statnya ya Lumayan ada damage nambah 1 Berikutnya ada event yang sudah dinantikan oleh para pencari gratisan Free Fire ya Itu ulang tahun Free Fire kelima Ini aku udah dapet untuk kalendernya Walaupun ini dari server luar Tapi kemungkinan besar Ada 80% kemungkinan hadiahnya itu mirip Ataupun sama ya teman-teman Sama persis nggak? Sama persis tapi kemungkinan besar adalah mirip ya Ada 1-2 hadiah yang mungkin tidak akan rilis di server kita Tapi mungkin akan diganti dengan hadiah yang lain Di acak gitu maksudnya ya Oke kita cek satu-satu teman-teman untuk hadiahnya ya Ada yang namanya pohon diamond lobby ya Di event itu ya Pastinya nggak ada isi diamondnya ya Ada juga pin dan juga avatar seperti biasanya Ada juga baju attack all around ya Kalau di server kita kemungkinan akan rilis Tapi akan ditaruh di event Mungkin ada event FFML ya bulan ini ya Untuk Free Fire Divisi 1 Mungkin akan dijadikan hadiah FFML Mungkin atau event lain ya Yang turnamen-turnamen seperti itu ya Karena untuk baju yang AIA kemarin ya Juara dunia yang kemarin Itu juga ditaruh di event Indonesia Master Atau FFML gitu loh Pokoknya di event-event Ya turnamen-turnamen Free Fire gitu loh ya Dan kita akan tunggu aja Itu akan dirilis di event apa Tapi pastinya itu akan digratiskan ya teman-teman ya Dan selain itu ada juga skin-skin pad Dan juga yang lainnya Dan disana terlihat ada sebuah magic cube ya Ini dari server Thailand Tapi kalau di server Indo Kemungkinan kecil untuk ada magic cube Ya walaupun ada kemungkinan Tapi jangan terlalu diharapkan ya Karena sekarang itu magic cube itu kalah pamor teman-teman ya Tidak terlalu dihargai lagi Nggak ada harganya itu magic cube di sekarang ya Kalau 2 tahun yang lalu Mungkin magic cube masih jadi dewa ya Masih menjadi primadona Tapi kalau sekarang itu sudah jarang yang mengharapkan magic cube Dan disana ada juga tanggal perilisan dari map terbaru next era Yaitu di tanggal berapa tadi kalian bisa lihat Tanggal 20 Agustus Fix akan rilis untuk map terbaru next era Jadi pastikan kalian tanggal 20 itu Main dan coba map terbarunya teman-teman Dan berikutnya ada gun skin gratis ya Ini kalau di server luar Kemungkinan kalau di server Indo bisa saja ini gratis Tapi bisa juga nggak ya Ada M4A1 dengan damage plus 1 Dan juga rank nambah 1 Kalau dilihat dari statnya ini mungkin ada gratis ya teman-teman ya Bisa ditaruh di bonus top up juga Kalau di server Indo ya Dan pastinya ada bundle gratisnya Bundle gratis cewek yang seperti ini Ini kemungkinan besar sama di semua server ya Karena memang ini event ultra Harusnya ada 1 bundle yang digratiskan Walaupun yang cowok itu pasti berbayar Tapi kalau yang cewek seharusnya ya Seharusnya itu digratiskan ya Kita tunggu aja untuk konfirmasinya Apakah digratiskan atau berbayar Oke next kita lihat disana ada new character Di tanggal berapa itu ya Aku nggak tau itu tanggalnya berapa Tapi pastinya itu akan dijadikan hadiah login ya Kemungkinan besar adalah hadiah login Adalah karakter J.Bips atau Justin Bieber Kita akan dikasih gratis ya Kemungkinan besar ya Tapi ini belum pasti fix Tapi aku yakin ini digratiskan ya Dan berikutnya ada skin-skin kecil-kecil ya Seperti skin panci Skin apa itu Skin pemukul bat ya Ada surfboard Ada juga skin Lambo ya Kalau di server luar ya Ada juga skin mobil ya Bisa saja Kalau disini ditaruh bonus top up Bisa saja Tapi kalau Ya mengingat ini ulang tahun yang spesial Bisa saja ini semua dikasih gratis ya Kalau gratis ini Wow Hadiahnya serasa elite pass ya Temen-temen ya Hadiahnya serasa kita beli elite pass gratis ya Dan disana ada juga skin Skin apa itu Skin samurai katana Bukan ya Itu adalah skin dari Parang ya Tapi cukup keren ya Ada angka 5-nya di tengah-tengah Dan kita berharap itu digratiskan juga Di server indo Karena untuk yang katana Itu pastinya akan ditaruh di event spin Mahal-mahal ya Jadi jangan berharap untuk katana Itu kalian bisa dapetin dengan murah Dan juga gratis di server wakanda Pastinya tidak akan mungkin dan impossible Kecuali Kalau adminnya itu lagi mabuk Dan salah ketik Mungkin itu bisa terjadi ya Tapi sangat mustahala Alright Beberapa bulannya lalu Aku sudah keluar-keluar Kalau bundle band Di top criminal Itu akan rilis lagi Di tahun ini ya Dan bener saja Kemarin itu Sudah ada beberapa postingan Di karena server luar Kalau server indo Biasa telat ya Sudah memberitahukan Kalau Kami mendengar Permintaan kalian ya Bahwa top criminal Akan dikeluarkan Lagi ya Semula itu lagi Dengan tambahan Beberapa tambahan ya Tambahnya itu adalah Efek baru Atau top criminal Versi 2 Dan juga beberapa item Yang sudah kemarin Yang kita pernah review Ada granat Ada motor Dan juga granat Glow wall ya Dan juga emote terbaru Kalian bisa lihat Untuk konten yang sebelumnya Ada juga teori-teori Yang menyebutkan bahwa Dia akan ditaruh Di token tower Tapi ada juga teori Yang menyebutkan bahwa Top criminal New Atau reborn ini Akan ditaruh Di event Inkubator Aduh Kalau di inkubator ya Aduh Gimana ini Ya seneng Tapi gimana ya Kalau inkubator itu Sekarang agak susah ya Walaupun di buff 100% Itu change Untuk mendapatkan blueprintnya Itu kecil banget Aku udah 50 tiket itu Gak dapet apa-apa loh Bahkan cuma Dapet batu-batu doang Ini sepertinya untuk Algoritma Spin dari inkubator Itu sedang ada Apa ya Mungkin rusak Atau gimana ya Atau diperbaiki Atau dibikin susah Aku juga gak ngerti Tapi aku merasakan Sedikit kejang kalian ya Di event inkubator Baru-baru ini ya Di event yang UMP spin terutama ya Susah banget itu Gak ngerti kenapa ya Apakah kalian merasakan Hal yang sama Kalian bisa tulis Di kolom komentar Dan apakah inkubator Top criminal ini Bener-bener akan rilis Atau memang akan Ditaruh di token tower Kita akan tunggu Beberapa saat lagi Teman-teman Nah karena kita Sedang ngebahas tentang Event pengurah diamond Di bulan Agustus Tak lengkap Kalau kita gak ngebahas Tentang event-event Yang mungkin akan Segera rilis Di server kita Tentu saja Event faded wheel Faded wheel Yang akan membawa Senapan evo gun Atau senjata evo gun M1887 Sterling Apa itu Conqueror ya Sterling Wah Sterling gak tuh Keren ya Sterling udah pindah Kemana itu Chelsea Kalau gak salah ya Pastinya ini akan Menguras banyak diamond Tapi ya Kalian bisa gunakan Uang yang Yang gak Gak terpakai Teman-teman Istilahnya itu Kalian sudah Melengkapi kebutuhan Pokok kalian Baru kalian bisa Sepin Dan melengkapi Evogun ini Kalau masih ada Kebutuhan lain Ya utamakan Kebutuhan lain dulu Seperti sekolah Makan dan juga Yang lainnya Dan ada juga Beberapa skin Pelengkap dari Evogun Ada yang namanya itu Skywing ya Skywing Ultra Spaceship ya Ini bersamaan juga Dengan animasi Kedatangan terbaru Pastinya akan ditaruh Di Mokostor Kalau di server kita Di server Indo Tercinta ya Ada juga Skin pukulan Atau pemukul Atau punch Skin punch ya Terbaru Spesial ulang tahun Free Fire Pastinya kalau di server kita Itu biasanya ditaruh Di Faded Wheel Kadang ya Tapi bisa juga di event lain Jadi kita akan tunggu aja Dirilis di event apa Oke Oke Di bulan ini Kemungkinan besar juga Akan dirilis Path terbaru Yang sudah kita review juga Kemarin di advanced server Yaitu Path Hobbs ya Atau Path Burung Hanto Hood kok Hobbs ya Hood namanya Jadi dia itu Bisa menambah Ekstra panjang Woy panjang gak tuh Lebar ya Untuk radius dari scanner ya Misalnya seperti clue Dan juga Scanner yang kecil Yang di drone itu ya Drone mini itu Seperti itu ya teman-teman Jadi kita akan tunggu aja Kapan rilisnya Oke Yang sudah dinantikan Oleh para player Gratisan Free Fire Atau player Player diskonan ya Sudah sejak 2 bulan yang lalu Sudah banyak yang menanyakan Bang apakah ada mystery shop Di bulan Juli Nah sekarang sudah bulan Agustus Pastinya akan ada Untuk mystery shop ya Aku yakin ya Walaupun gak 100% Tapi aku yakin Akan ada mystery shop Spesial 17 Agustus Seperti tahun lalu ya Dan untuk bundle nya Itu Aku ada beberapa kandidat Yang pastinya temanya adalah Merah putih Yang pertama ada bundle Sinister Rake Bundle ya Ini cukup keren Kalau ditaruh di mystery shop Ini cukup keren Dan sesuai dengan tema 17 Agustus Di spesial ulang tahun Kemerdekaan Free Fire Kemerdekaan Indonesia ya teman-teman ya Cukup keren untuk bundle cowoknya Dan untuk yang ceweknya Sangat cetar membahana ya Dengan beberapa Buletan-buletan Apakah itu cimol Atau bakso Enggak ngerti ya Dan cukup keren juga Dan ada beberapa Kandidat lain juga Untuk bundle-bundle Yang mungkin akan dijadikan Bundle mystery shop Ini belum pasti 100% Tapi ya Kita akan cek aja teman-teman Untuk kandidat yang kedua Ada bundle Conjunto Jurnalista ya Ini bahasa Brazil ya Portugis ya teman-teman ya Cukup keren Walaupun gak sesuai dengan tema Gak merah putih ya Tapi ini bisa sejata Dirilis untuk Di mystery shop Jadi kita akan tunggu aja teman-teman Untuk bundle ceweknya Itu juga cukup keren Seperti ini ya Walaupun gak merah putih Semua ya Tapi ini sangat Sesuai lah Temanya dengan Ulang tahun Kemerdekaan Indonesia Di mystery shop Pastinya akan rilis Di sekitaran Tanggal 17 Atau 21-an gitu Jadi kita akan Tunggu aja teman-teman Oke Bye